Rusia kembali memborbardir Ukraina kamis kemarin, Ibu Kota Kyiv dan sejumlah wilayah menjadi target, 11 orang dilaporkan tewas. Militer Ukraina mencatat ada 30 rudal yang menghujadi hampir seluruh wilayah Ukraina, namun tentara Ukraina mengklaim sistem pertahanannya bekerja untuk menghalau serangan. Selain rudal, Rusia juga melancarkan serangan drone ke sekitar Ibu Kota Kyiv. Pasukan Ukraina mengatakan pertahanan anti-pesawatnya telah menembak jatuh semua 24 drone. 15 drone jatuh dan tidak ada laporan kerusakan apapun, namun serangan drone yang menargetkan 11 wilayah lain telah menewaskan 11 orang. Serangan ini dilancarkan sehari setelah Jerman dan Amerika Serikat menjanjikan akan mengirimkan tank berat ke Ukraina dan rencana ini pun membuat Rusia murka karena menilai barat sudah kelewatan. Terima kasih telah menonton!